Pada bulan Januari lalu, gue pernah ngebahas mengenai Doraemon Stand By Mi 2 ya Tapi saat itu belum ada tanggal tayangnya, akhirnya diumumkan juga ya sama CGV tanggal tayang Indonesia Di Indonesia lah tanggal tayang Doraemon Stand By Mi, yang mana itu tanggal 19 Februari 2021 Ini dia, itunya pengumumannya Jadi buat kalian yang mau nonton, udah bisa beli tiket ya kabarnya Selain itu, sepertinya CGV juga banyak ngadain survei ya Bisa kita lihat nih beberapa Apa yang paling ditunggu dari Doraemon Stand By Mi 2 Apakah kamu akan menyewa 1 auditorium? Ya enggak berlebihan seperti itu sih Apakah kamu akan nonton Stand By Mi di CGV? Tidak Ya gimana? Masih tutup di bukan baru ya Bukan karena gue enggak mau nonton Ini juga alasannya Alasannya itu, alasannya bukannya bioskop masih tutup Tapi malah takut nonton di bioskop, dibikinnya opsinya terlalu sedikit Dan ya itu tadi dia beberapa surveinya Surveying yang enggak terlalu penting sih sebenarnya Tapi yang jelas kalau gue lihat dari itunya dari trailer singkatnya lah yang Stand By Mi 2 ini singkatnya sih Kalau buat plotnya kayaknya si Nobita nanti ketemu sama neneknya kan Terus neneknya, eh pokoknya pas dia udah dewasa neneknya ngomong mungkin Pengen ketemu istrinya si Nobita kali ya Atau pengen ngeliat si Nobita nikah Jadi singkat ceritanya si Nobita cepat-cepat nikah sama Shizuka itu Karena permintaan neneknya si Nobita Jadi kalau dibuat plot sinetron ya Aku disuruh nenekku menikah Jadi aku menikahi teman masa kecilku Hmm, mungkin seperti itu ya kira-kira Jadi gimana menurut kalian mengenai Anime Dora Among Stand By Mi 2 tersebut? Apakah kalian bakal nonton atau enggak? Silahkan tulis di komentar ya Sub indo by broth3rmax